Tahap kedua, masuk di, ini di klik, peran tugas jabatan ini di klik, ini yang tahap kedua ya, ketika, tadi yang pertama kan indikator kinerja, udah selesai, bobotnya udah diisi semua, tahap kedua, klik peran tugas jabatan. Kita tunggu ya, ini motornya agak lama, oke, keluar seperti ini, teman-teman langsung cari di action, ini action, ini ada tanda kuning edit, klik edit, nah disini akan muncul seperti ini, oke, teman-teman, jika satuannya persen, Harus disesuaikan dengan level penilaian, ada yang saya revisi, jika persen juga sama ya, jadi misal untuk kategori baik, kita maunya yang baik, itu berarti angkanya harus antara 30 sampai 99 persen, Tapi, teman-teman bisa juga sangat baik, boleh, ternyata boleh diisi sangat baik, anggap aja targetnya 100 persen, oke, 100 persen ini dalam satu tahun, berarti harus di breakdown per bulannya, Nah, target bulan 1, 10 persen, 2, 10 persen, 3, 10 persen, ini bebas ya, teman-teman mau ngatur begini boleh, nah kalau 10 kali 10 kan habis di bulan 10, Bulan 11, 12, mau diisi 0, nggak apa-apa, atau misalkan nggak diisi 0 ya, ini misalkan diisi sampai sini diisi 10, yang ini diisi 5, 5, terus yang ini juga diisi 5, ini kalau satuannya persen ya, teman-teman, 5, misal ini 5, nah ini kan nanti jumlahnya juga 100, boleh, atau dibalik, disini 5, 5, 5, 5, 5, bawahnya 10, 10, 10, boleh, kalau di total dalam 1 tahun, itu jadinya 100 persen, Jadi saya revisi, boleh, teman-teman kalau mau gampang, yaudah targetnya 100 persen aja, dibagi 12 bulan, yang penting nggak usah koma-koma ya, jadi tinggal ngatur aja, kayak gini, nggak apa-apa, jadi tadi saya revisi, boleh, kita mau sangat baik, boleh.